Yesus yang oleh umat Islam disebut Nabi Isa alaihi salam ternyata Yesus itu untuk pertama kalinya dilantik menjadi seorang Tuhan peristiwa itu baru terjadi pada tahun 325 masa ini ini ada seorang katanya mantan katolik namanya Irene Handono itu nama yang cukup terkenal di lingkungan Islam sampai di mahkamah konstitusi dia menjadi orang yang dihadirkan oleh MUI untuk menunjukkan bahaya kristianisasi orang ini Shalom teman-teman semua selamat malam untuk kita semua nah pertama-tama terima kasih kepada para subscriber yang sudah subscribe di video ini dan tetap setia menonton video di channel ini terima kasih banyak dan di video kali ini saya akan menampilkan sebuah cuplikan video dari katanya si seorang muhalaf yang ngaku juga menjadi seorang biwarawati nah tentu saja setelah video ini saya akan menampilkan juga pendapat atau kotbah singkat dari Bapak Bambang Nur Sena yang berdasarkan pada sejarah juga jadi teman-teman tetap stay di video ini tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like video ini jika suka dan share juga video ini ke teman-teman semuanya yang lain nah dari cuplikan video ibu Rene ini dia mengatakan bahwa siapa yang melantik RW dengan analogi sebagai pelantikan gitu jadi sekali lagi dia bertanya kepada seorang pastor tentunya dia mengatakan bahwa siapa yang melantik RW atau Lura nah jika RW dilantik oleh RT maka pelantikan itu tidak sah katanya dan ini merupakan analogi menurutnya nah pendapatnya manusia tidak bisa melantik manusia menjadi Tuhan jadi dengan kata lain jadi ibu ini beranggapan bahwa Tuhan Yesus adalah manusia jadi dengan nalar dan analogi sesatnya bahwa dia mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah manusia nah secara tidak langsung bahwa saya tidak percaya bahwa ibu ini adalah mantan Kristen apalagi mengaku sebagai biarawati nah inti dari cuplikan video yang dibahas dari ibu Rene yang mengaku sebagai mantan biarawati ini beliau menganggap bahwa Tuhan Yesus itu dilantik oleh manusia dan dia tidak terima kalau misalnya Tuhan Yesus dianggap menjadi Tuhan argumen salah besar ini menunjukkan bahwa beliau bukanlah mantan Kristen apalagi seorang mantan biarawati nah untuk meluruskan argumen ngaur ibu ini saya akan menayangkan pendapat dari Bapak Bambang Nursena terkait tema yang dibahas ibu Rene ini nah walaupun berbeda tempat dan waktu namun pebahasan dari Bapak Bambang Nursena mematakan argumen dari ibu ini oleh karena itu mari kita sama-sama simak tayangan Bapak Bambang Nursena pada cuplikan video berikut ini silahkan ditonton sampai habis tayangan video ini agar paham malamnya saya ngaji lagi dan hari-hari berikutnya saya dialog lagi, saya diskusi lagi saya pernah menyatakan juga pattern siapa yang melantik RW saya ditertawakan kali ini bagaimana mungkin seorang biarawati gak ngerti siapa yang melantik RW maka saya jawab sebetulnya saya mengerti maka kemudian dia baru terhenyak, dia kaget sekali apa sih maksud anda? dia tanya coba menurut anda siapa? coba silahkan jawab bertubi-tubi saya digitukan dan kemudian saya katakan pattern kalau menurut saya yang melantik RW pasti SM diatasnya lurah ataupun kepala desa kalau sampai ada RW dilantik oleh RT maka jelas pelantikan itu tidak sah demikian pula ada 100 orang kopral bermusyawaroh untuk mengangkat salah satu teman mereka menjadi seorang general walaupun yang melantik 99 orang tetap saja pelantikan itu tidak sah apa maksud anda? dia tanya maka saya katakan pattern menurut pengamatan saya Tuhan itu menciptakan alam semesta dan seluruh isinya termasuk manusia manusia hak kekatnya sebagai hamba Tuhan maka kalau ada manusia melantik sesamanya manusia menjadi Tuhan jelas pelantikan itu tidak sah malamnya saya ngaji lagi terus seperti itu dan kemudian saya diskusi lagi sampai pada klimasnya saya bertanya tentang sejarah gereja saya katakan pattern menurut semua literatur yang saya pelajari dan kuliahnya yang saya terima Yesus yang oleh umat Islam disebut Nabi Isa AS ternyata Yesus itu untuk pertama kalinya dilantik menjadi seorang Tuhan peristiwa itu baru terjadi pada tahun 325 Masih jadi sebelum tahun 325 Masih Yesus belum jadi Tuhan nah saudara-saudara kemudian banyak cara-cara orang untuk menggoyahkan iman kita pertama ketika kita tidak mengetahui sejarah orang mengatakan begini ini ada seorang katanya mantan katolik namanya Irene Handono itu nama yang cukup terkenal di lingkungan Islam sampai di mahkamah konstitusi dia menjadi orang yang dihadirkan oleh MUI untuk menunjukkan bahaya kristenisasi orang ini orang ini mengatakan begini ajaran kristen tentang tritunggal itu baru ditetapkan oleh konsili di kota Nisea tahun 325 lalu dia mengejek saat itulah di Muktamar di kota Nisea Nisea itu sekarang letaknya di Turki namanya kota Isnik sekarang ini kota modelnya namanya kota Isnik dulu Nisea tahun 325 saat itulah Yesus yang sebenarnya hanya seorang Nabi Yesus yang sebenarnya hanya seorang Rasul Yesus yang sebenarnya hanya seorang utusan dilantik jadi Tuhan bahasanya itu memang bahasa yang megelnya hati siapa yang melantik Yesus jadi Tuhan umatnya loh Tuhan kok dilantik umatnya coba bayangkan ini kan megelnya sebelum itu tidak ada orang kristen yang percaya Allah itu tritunggal Allah itu tritunggal itu baru diucapkan 300 tahun lebih setelah peristiwanya saya pernah juga diundang dalam satu ya apa ya diskusi kecil dengan Bang Imad Imad Dudin Afdur Rahim bahwa dia sudah nantang saya mengatakan ayo Pak Bambang saya ini sembilan belas sembilan tahun saya di Amerika tunjukkan bahwa ada ayat terintas dalam Alkitab terintas itu baru dibuat di konsili di kota Nikia dan ini populer sekali di kalangan Islam dan itu dilakukan oleh tangan besi kaisar Konstantinus terus saya bilang itu ayat-ayatnya saya baca teks ini, teks ini, teks ini pun enggak itu kan tidak eksplisit terus saya bilang begini Bang kalau Anda harus minta eksplisit-eksplis seperti itu Anda baca sendiri Quran ada enggak rumusan yang eksplisit enggak ada rumus sahadat Islam itu cuman as'adu an la ilaha illallah wa as'adu anna muhammad rasulullah sesungguhnya aku bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah kan hanya itu ya mesti saja orang enggak bingung sederhana kalau hanya itu dalam Alkitab juga ada misalnya sekarang di Yohanes pasal 17 saya 3 ini inilah hidup yang kekal itu yaitu bahwa mereka mengetahui engkau satu-satunya Allah yang benar yang mengenai dan mengenai Yesus Kristus yang telah engkau utus kan sama satu-satunya Allah yang benar la ilaha illallah tidak ada ilah selain Allah Yesus Kristus yang engkau utus Yesus Rasulullah kan sama tetapi kan bukan hanya itu pola pikirnya ketika Alkitab mengatakan misalnya Allah menciptakan segala sesuatu dengan firmannya ya kan Allah menciptakan itu dengan firmannya jadilah terang maka terang itu jadi berfirmanlah Allah jadilah terang maka terang itu jadi dengan firman Tuhan langit dijadikan Masmur 33 ayat 6 dengan firmannya semuanya jadi dan buahnya ayat Alkitab yang lain nah persoalannya Yesus baik di dalam Alkitab maupun Al-Quran disebut Sang Firman Firman itu apa Firman itu sabda Allah pikiran Allah apakah firman itu diciptakan sekarang kalau Yesus itu firman firman itu firman itu pikiran Allah apakah firman Allah itu diciptakan atau tidak diciptakan diciptakan kalau diciptakan Allah menciptakan dengan apa caranya Allah menciptakan dengan firmannya berfirmanlah Allah jadilah terang maka terang itu jadi lah kalau firman itu diciptakan, dengan firman mana lagi Allah menciptakan firman gitu kan, lah karena sulit, mungkin karena sulit itu karena orang Kristen mau mikir kalau gak mikirnya memang gak sulit lah kalau menjadi Islam itu kan tidak perlu banyak mikir, pokoknya baca sahadat saja seumur hidup kan sudah Islam, tidak ada kategisasi tidak ada pelajaran kan seperti itu nah di Kristen itu menjadi sulit karena apa? semua yang ada dalam rahasia firman Tuhan itu mulai kita ungkap dalam kajian, dalam pelajaran dalam kategisasi, mulai mikir seperti itu makanya ayat-ayat yang dicomot oleh saksi Yufa, misalnya ya saya berikan satu ayat ini ayat yang dicomot oleh saksi Yufa Yohanes pasal 14 ayat 28, begini bunyinya kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu sekiranya kamu mengasihi aku kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapak sebab Bapak lebih besar daripada aku loh ini kan Bapak lebih besar daripada aku kalau tritunggal kan bagaimana? Bapak putra dan roh kudus katanya satu lah ini Bapak lebih besar daripada aku makanya katanya saksi Yufa tritunggal itu palsu terus ada ayat lagi misalnya ketika Yesus disalibkan salah satu ucapan Yesus apa? Eli Eli lama sabak tani apa artinya Eli Eli lama sabak tani Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku siapakah Yesus ketus bagi orang Kristen Yesus Yesus Tuhan dan Allah kami engkau layak menerima pujian Yesus Tuhan dan Allah kami loh kalau dia Allah bagaimana dia berdoa kepada Allah ayo sekarang bagaimana Allah berdoa kepada Allah Allah yang mana lagi dia berdoa kepada Allah kira-kira kalau Bapak Ibu ditanya kayak gitu jawabannya apa iya kan penting apa enggak kira-kira katanya iman timbul dari berita nah sekarang kalau beritanya tidak jelas iman bagaimana yang timbul nah kira-kira jawabannya seperti apa ada kira-kira boleh berpendapat silahkan boleh berpendapat supaya saya seringkali berceramah tentang tritas itu ada umpan baliknya ada yang yang berpendapat bagaimana kok dikatakan Yesus berdoa kepada Allah Allah mana lagi dia berdoa katanya Allah itu satu Bapak Putra dan Roh Kudus itu adalah satu terus kedua Yesus mati ya kan Bapak Putra dan Roh Kudus itu adalah Allah yang satu Yesus mati pertanyaannya apakah Allah bisa mati bisa gak Allah mati bisa tidak yang mati siapa terus kemudian anak saya bisa jawab manusianya katanya karena terbiasa Bapaknya cerama kemanusiaannya yang mati ayatnya dimana 1 Petrus pasal 3 ayat 18 dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia nah ini ketika Yesus berbicara ini dalam kapasitas sebagai apa sebagai manusia takkala dia menjadi manusia dia lebih rendah dari Bapak bukan hanya lebih rendah dari Bapak ketika dia menjadi manusia dia juga lebih rendah dari malaikat coba kita baca Ibrani pasal 2 ayat 9 tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat lebih rendah dari malaikat malaikat untuk waktu yang singkat dibuat lebih rendah daripada malaikat malaikat kapan waktu yang singkat itu pertanyaannya kapan waktu yang singkat itu siapa yang bisa menjawab kapan waktu yang singkat itu ketika Menjadi manusia Yaitu Yesus yang kita lihat Yang bisa dilihat kan manusia Allah kan gak bisa dilihat Yohanes pasal 1 18 Tidak seorang pun pernah Melihat Allah Tetapi anak tunggal Yang ada di pangkuan Bapak Yaitu firman Allah Yang telah menjadi manusia itu Dialah yang menyatakannya Jadi Allah yang Tidak kelihatan itu Dinyatakan oleh karya Yesus yang kelihatan Saat dia menjadi manusia Maka saat dia menjadi manusia Itu yaitu Waktu yang singkat dia dibuat Lebih rendah dari Malaikat-malaikat Siapa waktu yang Siapa yang waktu yang singkat dibuat Lebih rendah dari malaikat itu Yesus Yesus yang seperti apa Yang kita lihat Berarti kemanusiaannya Yang oleh karena Penderitaan maut Siapa yang bisa mengalami Kematian Kan manusia Allah gak mungkin mati Yang mengalami Penderitaan maut Dimahkotai oleh Kemuliaan dan hormat Supaya oleh Kasih karunia Allah Ia mengalami Maut Bagi semua manusia Jadi ketika menjadi manusia Jadi ketika menjadi manusia Itu dia mengalami Maut Nah coba Ayat 10 Memang Sebab memang Sesuai dengan keadaan Allah Sesuai dengan keadaan Allah Yang baginya dan olehnya Segala sesuatu Diciptakan Yang baginya Dan olehnya Segala sesuatu Diciptakan Olehnya Allah menciptakan Alam ini oleh Siapa Jawabannya Yohanes Pasal 1 Ayat 1 dan 3 Coba Yohanes Pasal 1 Ayat 1 dan 3 Pada mulanya Adalah Firman Firman itu Bersama-sama Dengan Allah Dan Firman itu Adalah Allah Ayat 2 Ia Pada mulanya Bersama-sama Dengan Allah Ayat 3 Segala sesuatu Diciptakan oleh Dia Ini dia siapa Firman Allah Menciptakan Segala sesuatu Lewat Firmannya Berfirmanlah Allah Jadilah terang Maka terang itu Jadi Tanpa Dia Tidak ada Satupun Yang telah Jadi Dari segala Yang telah Dijadikan Jadi Kembali ke Ibrani Pasal 2 10 Yang baginya Dan olehnya Segala sesuatu Dijadikan Siapa yang Menjadikan Allah Allah itu Siapa Ya Allah Firmannya Dan Rohnya Allah Firmannya Dan Rohnya Itulah yang Menciptakan Alam semesta Makanya Di dalam Kejadian Pasal 1 S1 Pada mulanya Allah Menciptakan Langit dan Bumi Bagaimana Bumi dan Langit Diciptakan Mula-mula Bumi itu Belum berbetuk Gelap Gulita Kegelapan Menutupi Samudera Raya Dan roh Allah Melayang-layang Di atas permukaan Air Artinya Roh Allah Memberi hidup Bapada ciptaan Itu Lalu bagaimana Allah Mewujudkan Ciptaannya Berfirmanlah Allah Jadilah terang Maka terang Itu Jadi Jadi yang menciptakan Alam itu Ya Allah Allah yang Esai itu Siapa Allah Firmannya Dan rohnya Contohnya Ibarat Saya menulis Buku Kucing kan Tidak bisa Menulis Buku Ya kan Karena kucing Tidak punya Pikiran Saya punya Pikiran Dan saya Bisa Menggerakkan Tangan saya Di komputer Karena saya Punya apa Punya roh Jadi Buku saya itu Ditulis oleh saya Bersama pikiran Dan roh saya Tidak perlu Dibanding-bandingkan Pak Bambang Dengan pikirannya Pak Bambang Itu tinggi mana Besar mana Dulu mana Itu pertanyaan Yang sebetulnya Kurang satu on Karena apa Manusia satu Maksudnya dibanding-bandingkan Bapak Putra Dan roh kudus Itu satu Nah ketika Kemudian pikiran Saya itu Terwujud Jadi buku Atau terwujud Dari rekaman Kaset VCD Sekarang Kaset VCD nya rusak Bukunya rusak Kertas itu Dapat dikatakan Saya apa Bukan Kertas itu Bukan saya Keping VCD itu Bukan saya Tapi bisa Enggak dikatakan Itu penjilmaan Pikiran saya Bisa Karena siapa Yang melihat Gambar saya Cerama saya Lewat kaset VCD itu Dia bisa Mengerti Nah oke guys Gimana menurut Teman-teman semua Silahkan tulis Pendapat Teman-teman Di kolom komentar Nah dari video Pembahasan yang Dipaparkan oleh Bapak Bambang Nur Sena Saya harap Dapat mematakan Argumen sesat Dari ibu Yang ngaku-ngaku Mualaf ini Yang ngaku Biarawati ini Boleh banget Di-share Video ini Ke Sosial media Teman-teman semuanya Dan jangan lupa Like video ini Subscribe Bunyikan loncengnya Dan Nantikan video-video Terbaru di channel ini Shalom Teman-teman